Hezbollah melancarkan serangan balas dendam ke Israel dengan meluncurkan 200 roket Di paling itu semua Israel menuding Iran dalam serangan tersebut Pia Israel mengakui serangan Hezbollah membuat situasi keamanan di Israel Utara semakin memburuk Dilansir dari AFW, hal itu disampaikan oleh jurubicara pemerintah Israel David Manson Ia mengatakan Iran telah membantu dan membimbing Hezbollah dalam serangan ke Israel Termasuk dalam serangan ke Israel Utara pada Kamis 4 Juli David menyebut Hezbollah bertanggung jawab atas kebakaran hebat hingga dua tentara Israel tewas Pihaknya juga mengakui situasi keamanan di Utara semakin memburuk setelah serangan tersebut Diketahui sebelumnya 200 roket Hezbollah mengakibatkan aerodom Israel jebol hingga Galilea terbakar membara Tak hanya itu saja dua tentara Israel yang tewas diantaranya Wakil Komandan Kompli Unit 8679 Itai Galea dan Imal Mimrad IDF juga mengklaim serangan Hezbollah mengakibatkan sejumlah tentara Israel terluka di Golak Oleh sebab itu helikopter Israel sibuk mengevakuasi tentara Israel ke rumah sakit Rambang di Haifa dan pusat medis Jiddi Shafet Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!